Ketombe 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 Kalian terlalu banyak Ada pun beberapa hal yang dapat memicu munculnya ketombe adalah sebagai berikut 1. Jenis kulit kepala Setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda pada rambut mereka Ada yang memiliki masalah rambut kusam, berminyak, berketombe, dan lain sebagainya Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa setiap orang memiliki jenis kulit kepala yang berbeda satu sama lain Kondisi inilah yang sebaiknya mengharuskan seseorang untuk melakukan konsultasi dengan ahli perawatan rambut untuk mengetahui jenis kulit kepala yang dimiliki. Jika kulit kepala Anda berketombe, tentu ahli perawatan rambut bisa memberikan saran terbaik untuk mengatasi hal tersebut. 2. Mengikat rambut setelah keramas Setelah keramas biarkan rambut Anda tergerai agar rambut dan juga kulit kepala memperoleh sirkulasi udara yang cukup. Mengikat rambut setelah keramas bisa memicu munculnya ketombe pada kulit kepala. Selain itu, mengikat rambut setelah keramas juga bisa memicu permasalahan rambut lainnya, salah satunya adalah kerontokan rambut. 3. Kepanasan Anda mungkin adalah seseorang yang memiliki aktivitas di bawah sinar matahari. Jika ya, maka Anda harus bersiap-siap untuk memiliki ketombe. Rambut dan kulit kepala yang kepanasan akan meningkatkan jumlah sel-sel kulit mati pada kulit kepala. Selain paparan sinar matahari terlalu lama, terlalu sering menggunakan alat catokan rambut, sering menggunakan alat pengering rambut, dan juga terlalu lama memakai topi juga bisa meningkatkan suhu kulit kepala dan rambut. Akibatnya, ketombe akan lebih cepat muncul karena kurangnya sirkulasi udara pada rambut. 4. Sisa sampo Selain beberapa faktor di atas, ketombe juga bisa disebabkan karena adanya sisa sampo di kulit kepala. Dengan kata lain, noda putih pada rambut tidak selalu berupa sel-sel kulit mati pada kulit kepala. Bisa jadi, noda putih yang Anda pikir adalah ketombe adalah sisa sampo yang menempel pada kulit kepala dan rambut. Hal tersebut sangat mungkin terjadi jika Anda tidak memilas rambut Anda sampai bersih ketika keramas. 5. Faktor Nutrisi Asupan nutrisi juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya ketombe. Kekurangan asupan nutrisi seperti zat besi dan vitamin B akan menyebabkan kesehatan kulit tidak terjaga, termasuk kesehatan kulit kepala. Akibatnya, sel-sel kulit mati pada kulit kepala lebih mudah muncul. 6. Stres Anda pasti tidak akan mengira bahwa stres juga bisa memicu munculnya ketombe. Stres bisa menyebabkan aliran darah tidak lancar sehingga suplai darah ke kepala juga tidak lancar. Akibatnya, suplai nutrisi yang dibawa oleh darah ke bagian kulit kepala menjadi tidak optimal. Jika hal tersebut terjadi, sel-sel pada kulit kepala akan kekurangan nutrisi sehingga muncullah sel-sel kulit mati yang menyebabkan munculnya ketombe. Baca juga penyebab kulit sensitif. 7. Terlalu sering keramas Terlalu sering keramas juga bisa menyebabkan ketombe lebih cepat muncul. Alasannya, sampo yang Anda gunakan tentu mengandung beberapa jenis bahan kimia. Jika kulit kepala terlalu sering terkena paparan bahan kimia maka sel-sel yang ada pada kulit kepala akan lebih cepat rusak dan mati. Karena itulah, terlalu sering keramas justru berakibat buruk pada kesehatan rambut. Selain menyebabkan ketombe, terlalu sering keramas juga akan mengikis melanin rambut sehingga rambut lebih mudah beruban dan terlihat kusam. 8. Cuaca Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika rambut dan kulit kepala kepanasan, ketombe akan lebih mudah muncul. Kepala dan rambut yang kepanasan juga bisa disebabkan oleh cuaca yang terlalu panas. Kondisi ini juga sering dipicu ketika seseorang melakukan aktivitas yang terlalu lama di bawah sinar matahari. 9. Pemakaian produk perawatan rambut Memakai produk perawatan rambut tentu tidak ada salahnya. Namun, pemakaian yang terlalu sering justru bisa memicu masalah pada kulit kepala, salah satunya adalah ketombe. Pemakaian produk perawatan rambut seperti tonik, kondisioner, dan lain sebagainya dapat memicu paparan bahan kimia pada kulit kepala dalam jangka waktu yang terlalu sering. Hal itulah yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit kepala dan menyebabkan ketombe. 10. Penggunaan sisir yang tidak bersih Pastikan Anda menyisir rambut menggunakan sisir yang bersih. Sisir yang kotor bisa menyebabkan infeksi kuman pada kulit kepala dan menyebabkan munculnya ketombe. Selain itu, pastikan sisir yang Anda pakai tidak dipakai orang lain yang memiliki ketombe. Jika sisir yang Anda pakai ternyata mengandung ketombe dari orang lain, bisa jadi Anda juga akan tertular ketombe tersebut. 11. Psoriasis Psoriasis adalah sejenis penyakit autoimun yang menyebabkan kulit menjadi bersisik dan tidak rata. Seseorang yang memiliki penyakit psoriasis berpotensi memiliki kulit bersisik, termasuk pada kulit kepalanya sehingga kulit kepala akan mudah terkelupas menjadi ketombe. 12. Kulit kepala terlalu berminyak Kebanyakan orang berpikir bahwa ketombe lebih mudah muncul pada kulit kepala yang kering. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Seseorang yang memiliki jenis kulit kepala berminyak memiliki resiko untuk memiliki banyak ketombe. Alasannya, kulit kepala berminyak akan lebih mudah mengikat berbagai jenis kotoran dan menyebabkan penumpukan kotoran pada kulit kepala. Penumpukan kotoran itulah yang memicu munculnya ketombe. Kondisi tersebut akan semakin parah ketika rambut jarang dicuci. 13. Jamur Pada dasarnya, setiap orang memiliki jamur di kulit kepalanya. Jamur tersebut bernama malasazia. Jamur tersebut memiliki peranan untuk mencerna minyak yang ada di kulit kepala. Jika jumlah jamur di kulit kepala tergolong normal maka kulit kepala tidak akan mengalami masalah yang serius. Namun, pada kondisi tertentu, jamur yang ada di kulit kepala tersebut meningkat secara drastis dan menyebabkan pergantian sel yang cepat. Kondisi itulah yang menyebabkan jumlah sel-sel kulit mati di kulit kepala meningkat dengan pesat dan menyebabkan ketombe. Itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan munculnya ketombe. Hampir setiap orang pernah mengalami masalah terhadap ketombe. Namun, Anda tidak perlu khawatir terhadap munculnya ketombe di kulit kepala. Anda bisa melakukan perawatan kulit kepala menggunakan beberapa metode berikut ini untuk mengatasi ketombe berlebih. Cara menghilangkan ketombe secara alami Untuk menghilangkan ketombe, Anda tidak perlu melakukan perawatan mahal dan terbilang merepotkan. Anda bisa melakukan perawatan sendiri di rumah. Bahan yang dipakai untuk mengatasi ketombe juga mudah didapat di sekitar Anda. Selain mudah, beberapa metode perawatan berikut ini juga bisa meningkatkan kesehatan rambut dan kulit kepala. Berikut beberapa metode alami untuk mengatasi masalah ketombe. 1. Jeruk nipis Cara pertama untuk menghilangkan ketombe menggunakan bahan alami adalah dengan memanfaatkan jeruk nipis. Jeruk nipis kaya akan kandungan vitamin C yang efektif untuk mengatasi masalah ketombe dan juga kulit kepala berminyak. Jeruk nipis juga dipercaya mampu menambah kemilau alami rambut. Jadi, memanfaatkan jeruk nipis untuk mengatasi ketombe akan memberikan banyak manfaat lain bagi kesehatan rambut dan juga kulit kepala. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa memanfaatkan air perasan jeruk nipis. Oleskan air perasan jeruk nipis pada kulit kepala dan juga rambut. Diamkan kurang lebih selama 30 menit kemudian bilas menggunakan air bersih. 2. Lidah buaya Manfaat lidah buaya ternyata tidak hanya sebagai perawatan kecantikan kulit saja. Lidah buaya juga bisa Anda manfaatkan untuk mengatasi masalah ketombe. Kandungan nutrisi dalam lidah buaya juga dipercaya mampu meningkatkan kesehatan rambut serta merangsang pertumbuhan rambut. Jadi, bagi Anda yang memiliki masalah ketombe dan juga kerontokan rambut maka Anda bisa memanfaatkan lidah buaya untuk merawat rambut Anda. Untuk melakukan perawatan rambut menggunakan lidah buaya, Anda bisa membalurkan daging lidah buaya pada kulit kepala dan juga rambut Anda. Lakukan pijatan ringan pada kepala agar nutrisi lidah buaya meresap secara lebih optimal. Diamkan selama 15 menit kemudian bilas menggunakan air bersih atau cuci rambut menggunakan sampo. 3. Cuka Apel Bahan alami selanjutnya yang berguna untuk mengatasi masalah ketombe adalah cuka apel. Cara ini memang tergolong masih asing bagi kebanyakan orang. Namun, khasiat, cuka apel tidak perlu diragukan lagi. Cuka apel efektif untuk membersihkan sel-sel kulit mati pada kulit kepala. Selain itu, cuka apel juga efektif untuk mengatasi jumlah jamur berlebih pada kulit kepala. Untuk mengatasi ketombe pada kulit kepala menggunakan cuka apel, pertama Anda cukup mencampurkan setengah cangkir cuka apel dengan setengah cangkir air hangat. Balurkan campuran cuka apel dan air hangat tersebut pada rambut dan kulit kepala sebelum tidur. Bersihkan baluran cuka apel tersebut pada pagi hari ketika bangun tidur. Baca juga, Manfaat Cuka Untuk Rambut Manfaat Cuka Apel Untuk Rambut 4. Garam Mengatasi ketombe menggunakan garam mungkin masih awam bagi beberapa orang. Namun, cara ini terbukti efektif. Apalagi untuk memperoleh garam sudah tentu Anda tidak akan mengalami kesulitan. Garam sangat efektif untuk membunuh bakteri penyebab ketombe pada kulit kepala. Selain itu, garam juga terbukti mampu mempercepat proses pengelupasan sel-sel kulit mati pada kulit kepala. Untuk mengatasi masalah ketombe, Anda bisa mengambil garam secukupnya kemudian menggosokkan garam tersebut pada kulit kepala secara perlahan. Diamkan selama 10-15 menit kemudian bilas menggunakan air bersih atau cuci menggunakan sampo. 5. Minyak Kelapa Khasiat minyak kelapa untuk meningkatkan kesehatan rambut memang sudah tidak diragukan lagi. Namun, pernahkah Anda memanfaatkan minyak kelapa untuk mengatasi permasalahan ketombe? Minyak kelapa kaya akan kandungan vitamin E yang efektif untuk meningkatkan kesehatan kulit kepala dan juga mempercepat proses pengelupasan sel-sel kulit mati. Untuk mengatasi masalah ketombe, Anda bisa mengoleskan minyak kelapa pada kulit kepala kemudian pijatlah kepala secara perlahan. Selanjutnya balut kepala Anda menggunakan handuk hangat dan diamkan selama 15 menit. Terakhir, bilas rambut dan kulit kepala menggunakan air bersih. 6. Baking soda Bahan yang satu ini sering dimanfaatkan untuk membuat kue atau roti. Namun kali ini, baking soda akan kita manfaatkan untuk mengatasi masalah ketombe yang membandel. Untuk menghilangkan ketombe pada kulit kepala, Anda bisa menggosokkan baking soda secukupnya pada kulit kepala. Untuk meningkatkan aliran darah ke kulit kepala, Anda juga bisa melakukan pijatan ringan agar kepala terasa lebih rileks. Diamkan beberapa saat lalu bilas menggunakan air bersih. 7. Tea Tree Oil Tea Tree Oil adalah salah satu jenis minyak esensial yang sering digunakan dalam obat herbal atau salep aromaterapi. Tea Tree Oil ternyata juga bisa kita manfaatkan untuk mengatasi masalah ketombe. Minyak esensial ini bersifat mengatasi jamur berlebih pada kulit kepala sekaligus mengatasi rasa gatal berlebih akibat ketombe. Metode mengatasi ketombe menggunakan Tea Tree Oil bisa Anda lakukan dengan mencampurkan 1 sendok makan Tea Tree Oil dengan 1 cangkir air hangat. Masukkan campuran air hangat dan juga Tea Tree Oil tersebut ke dalam wadah semprotan. Jika kedua bahan campuran itu benar-benar sudah tercampur sempurna maka langkah selanjutnya adalah menyemprotkan ramuan tersebut pada rambut dan juga kulit kepala Anda. Diamkan selama 10-15 menit kemudian bilas menggunakan air bersih. 8. Bawang Merah Untuk menghilangkan masalah ketombe, Anda bisa memilih salah satu dari beberapa jenis ramuan bawang merah berikut ini. Bawang Merah yang dihaluskan plus minyak kelapa plus minyak zaitun. Campuran ketiganya diuleskan pada kulit kepala dan didiamkan selama pukul 1 jam. Setelah itu cuci rambut menggunakan sampo sampai bersih. Bawang Merah yang telah dihaluskan plus madu. Campuran keduanya bisa Anda gunakan 2 kali setiap minggu. Selain menghilangkan ketombe, kandungan nutrisi dalam madu juga dipercaya mampu meningkatkan kesehatan rambut. Bawang Merah yang telah dihaluskan plus minyak esensial. Jenis minyak esensial yang bisa Anda gunakan adalah minyak zaitun atau tea tree oil. Campuran keduanya dioleskan pada kulit kepala dan juga rambut setiap kali sebelum keramas. Demikian beberapa jenis metode dan juga ramuan alami yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi masalah ketombe. Untuk mencegah ketombe kembali muncul, usahakan agar Anda selalu menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala. Biasanya, ketombe akan sangat mudah muncul ketika kulit kepala dan rambut kotor.